selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Nah yuk kita mengulang belajar tentang preposisi in, on Gak apa-apa ya, diulang ya Well, preposition adalah kata penghubung yang biasanya digunakan untuk menentukan arah, waktu, tempat, dan posisi Namun masih banyak lagi Preposisi yang paling sering digunakan dalam berbagai kalimat adalah on, in, dan at Ketiga preposisi ini bisa digunakan untuk menjelaskan arah, waktu, tempat, dan posisi Nah mari kita belajar bersama tentang penggunaan in, on, at I want to help you to understand in, on, at, in four steps Jadi ada empat langkah Jadi steps tersebut adalah pertama position, location, kemudian yang ketiga time, dan yang terakhir portation Oke, position Jadi step yang pertama adalah position We use in, jadi position khusus di penggunaan in dulu We use in when we talk about being inside Kita menyebutkan kata in untuk menyatakan sesuatu yang dimasukkan ke dalam Literally inside For example My pen is in my bag Pulpen saya ada di dalam tas saya A lunch box is in my bag My friend is waiting in the car When we are in the library, we need to be quiet Okay, position Position pada penggunaan on When we talk about on, we will focus on top Sesuatu yang berada di bagian atas For example A laptop is on my desk Jadi laptop saya Sebuah laptop ada di atas meja saya A lamp is on my desk Jadi lampu ada di atas meja saya Berarti so In, inside And on is on top Jadi focus in itu ada berada di dalam Sedangkan on itu berada di bagian atas Well Kita ke position at We use at to speak about at Ketika ingin menyatakan sebuah lokasi Di mana ada sebuah activity Atau kegiatan yang dilakukan For example I did a lot at work today Nah, apa kegiatannya? Ya, pasti sedang bekerja I was at the gym for three hours Apa kegiatannya selama tiga jam di gym? Ya, melakukan exercise Ya, berlatih Membentuk otot mungkin Mengecilkan perut Ya, kegiatan exercise Yang biasa dilakukan di gym My son He is at the school Nah, kegiatannya apa di sekolah? Ia sedang Belajar Mungkin bermain ya Belajar dan bermain Kegiatannya Jadi, add to show the activity in location In general Well Step Next step ya Atau step dua Location Jadi, khusus untuk location Penggunaan in Ada contoh For example I live in Indonesia When used in for cities We can say My sister is in Samarinda Neighborhoods Atau lingkungan sekitar Atau in areas I grew up in Makassar Nah, kalau untuk Arah direction In the north In the east In the west In the south Semua Ketika menyebutkan arah Maka In Ditambahkan The north In the north In the east But remember When you are going to somewhere For example I'm going to Bali Jadi, bukan I'm going in Bali ya I'm going to Bali Next Location For On Jadi, kalau Untuk Penggunaan On Penggunaan Street And Roads I live On Palapa Road Saya tinggal Di Jalan Palapa There are Great Restaurant On Hasanuddin Street Ada Restoran Yang bagus Di Jalan Hasanuddin Location Location For Add Jika kita ingin Menyebutkan A specific address Disebutkan Lebih lengkap Lebih Specific So We can say I live at 15 Hasanuddin Street Makassar I live at 22 22 Palapa Raya Road Jekada Jadi, boleh Street Boleh Road Oke Well Untuk In Penggunaan Time Itu Seasons Ya In Summer Kita pakai In Summer In Autumn In Autumn In Winter And In Spring Nah Khusus untuk Future Start Berarti Memulai Di waktu Yang akan Datang Itu Menggunakan In 5 Days In 20 Minutes In 6 Month Well Untuk Penggunaan Time Masih Penggunaan Time Untuk Penggunaannya In Ini We Use In Juga For Centuries Contohnya For Example I Love Reading Book Set In The Nineties Nineteens Decades Dekade I I Think Music For The Nineties Was The Best In The Ya I Think I Think Music In The Nineties Was The Best Kemudian Tahun Itu juga Pakai In Contohnya Bisa Dilihat I Was Born In 1979 Kemudian Untuk Penggunaan Bulan My Birthday Is In September Kemudian Bagian-bagian Hari Ya Seperti Pagi Sore Oke Part Of Days In The Morning In The Afternoon At Malam In The Evening Pakai Malam I Got The Gym In The Afternoon Or I Got The Gym In The Afternoon Well For Time Ya Untuk Penggunaan On Di On Days Of The Week Ya Contoh Yang Bisa Kita Pakai Untuk On Days Of The Week Itu Nama-nama Hari Dalam Seminggu Ya Senin Sampai Minggu On Monday On Tuesday On Wednesday On Thursday On Friday On Saturday And On Sunday Jadi Kita Juga Pakai Frase With The Word Day Contohnya What Are You Doing On Valentine's Day On Christmas Day On Idolfitri's Day Contoh Lain dari Kata Day What Doing You Like Doing On Rainy Day Ya Jadi Kemudian Dates On The 22nd February On Thursday The 10th Ya Jadi Ada Days Of The Week Ada Frase With The World Day Kemudian Dates Untuk Penggunaan On Nah Bagaimana Dengan Time Untuk Penggunaan At Ya Kita Lihat ya Kita Lihat Disini And We Say At Oke We Say At Kita Menggunakan At Untuk Specific Clock Of Time Contoh For Example I Meet You At One O'clock Or At Half Past Eight And We Say At Night Ya Contoh I Don't Sleep Very Well At Night Nah Remember Jika In The Morning In The Afternoon Tapi Khusus At Night Itu Pakai At Jadi Dalam Bahasa Inggris Juga Menggunakan At noon Di Jam 12 PM Oke Sekarang Kita Ke Step 4 Ya Oke Let Move On Step 4 Transportation Transportation Penggunaan Transportation Kita ke In Dulu Nah Kita Juga Menggunakan In Untuk Transportation Contoh Penggunaannya Yang Kita Pakai In A Car In A Taxi In A Truck Ya Transportation Transportation For On Ya Penggunaan On Untuk Transportation Di Kita Menggunakan On Pada Kendaraan Tertentu Contohnya On A Train On A Plane On A Boat Or On A Ship Nah Try to Remember This Way Inilah Perbedaan Mengapa Menggunakan In Untuk Kendaraan Tertentu Dengan Kendaraan Lainnya Nah Jika Di Dalam Mobil Di Dalam Taksi Atau Di Dalam Truck Kita Tidak Dapat Berpindah Tempat Jadi Hanya Duduk Saja Di Dalam Kendaraan Tersebut Nah Akan Tetapi Jika Di Kereta Api Di Pesawat Atau Di Kapal Laut Kita Bisa Berjalan We Can Walk Round Nah Tambahan Untuk Kendaraan Lain Seperti Sepeda Kuda Atau Unta Yang Sedang Dikendarai So We Can Say On A Bike On A Horse And On A Camel Well Kita Sudah Bahas Ke Empat Step Tentang Penggunaan In On Dan At Saya Ulangi Lagi Step Yang Pertama Position Location Time And Transportation Jujur Tidak Akan Mudah Memang Untuk Mengingat Masing-masing Penggunaannya Saya Pun Seperti Itu Harus Membuka Lagi Jika Ingin Memberikan Materi Tentang Ini Just Keep Practice Diulang-ulang Dan Bisa Dipraktekan Dalam Kehidupan Sehari-hari Semoga Bisa Terbiasa Alhamdulillah Selesai Juga Pembahasan Part 2 Untuk Penggunaan On In At Thank you Very Much For Watching I'll See you Soon Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hello My Students Hello Everyone Semoga Kita Selalu Diberi Kesehatan Dalam Melakukan Setiap Aktivitas Hari-hari Kita Welcome To English Teachers Lebes Today Is Very Important Class We Are Going To Study About Preposition In On At With Preposition Preposition Of Time And Preposition Of Place Is It In The Morning Or On The Morning Or At The Morning Why Do We Say At Idle Feet And On Idle Feet Three Day Why We Do Say In A Taxi But On A Bus Okay Mari Kita Sama-sama Belajar About English lesson Sebenarnya Saya Pun Tidak Terlalu Menguasai That's Why I Always Say Let Us Study Together Well Let's Get Started With The Lesson Well Preposition Adalah Preposition Or Preposisi In Indonesia Adalah Kata Penghubung Yang Biasanya Digunakan Untuk Menentukan Arah Waktu Tempat Dan Posisi Serta Masih Banyak Lagi Preposisi Yang Paling Sering Digunakan Dalam Berbagai Kalimat Adalah On In And At Ketika preposisi Ini bisa digunakan Untuk menjelaskan Arah Waktu Tempat Dan Posisi Well Preposisi In On At In On At With Preposition Of Time In Very General On Quiet General At Normally More Specific Tidak 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 Jadi untuk Lebih Gampangnya Atau Lebih Mudah Diingat In Berarti Di Dalam Ini dapat Merujuk Pada Segala Tempat Yang Tertutup Jika In Menunjukkan Waktu Maka In Memiliki Makna Dan Penggunaan Yang Berbeda Nah Khusus Untuk Penunjuk Tempat Dalam Susunan Ketiga Preposisi Ini In At In On At At In Memiliki Cakupan Yang Lebih Besar Lebih Umum Artinya Dia Bersifat Lebih Umum Daripada On Dan At Preposisi Ini Digunakan Untuk Menjelaskan Area Yang Tidak Begitu Spesifik Selain Tempat Tertutup Dan Yang Berada Di Dalam In Biasa Digunakan Untuk Menunjukkan Negara Kota Perumahan Atau Bangunan Yes Let's See The Example Untuk Penggunaan Penunjuk Tempat Contoh Penggunaan In Sebagai Penunjuk Tempat My Cat Loves To Play In A Large Box Kucingku Sedang Senang Bermain Di Dalam Box Besar I Only Have Ten Dollar In My Wallet Saya Hanya Punya Sepuluh Dollar Di Dompet Ku Kemudian She Had Fun In Bali Last Holiday Dia Bersenang Senang Di Bali Saat Liburan Kemarin Kemudian He Lives In Makassar Dia Tinggal Di Makassar And Next I Am Working In My Office Right Now Saya Sedang Bekerja Di Kantor Sekarang Well In Dalam Penunjuk Waktu Karena Bersifat Lebih General Penggunaan In Sebagai Penunjuk Waktu Juga Lebih Umum Seperti Abad Dekade Tahun Bulan Minggu Musim Atau Bahwa Hari Itu Lebih Umum Ya Well Kita Ke Contoh Penunjuk Waktu Ya It's Very Cold In Rainy I Was Born In 1979 My Birthday Is In September Jadi Perlu Dicetat Preposition In Juga Bisa Digunakan Untuk Menjelaskan Keterangan Waktu Setiap Harinya For Example I Eat Breakfast In The Morning Namun Ada Pengecualian Ya Dalam Konteksnya Dimana Dalam Menjelaskan Keterangan Waktu Di Malam Hari Kita Tidak Bisa Menggunakan Preposition In Melainkan Preposition At At Night Well We Are Going To Preposition On Preposition Preposisi Yang Satu Ini Sifatnya Lebih Spesifik Dibanding In Atau Disebut Quiet General Dibanding Ketiganya In On Hand Ad Biasanya On Digunakan Untuk Menunjukkan Tempat Yang Berada Di Permukaan Ya Jadi Penunjuk Tempat Selain Permukaan On Juga Menegaskan Jalan Raya Atau Nama Jalan Nama Jalan Kecil Lantai Suatu Bangunan Ataupun Saluran Seperti Saluran Internet Saluran Televisi Atau Saluran Telepon Misalnya On Bisa Digunakan Untuk We Play Soccer On The Field Kalimat Tersebut Menunjukkan Orang Tersebut Bermain Sepak Bola Di Lapangan Namun Karena Ia Berpijak Pada Tanah Di Lapangan Tersebut Dan Secara Harfiah Berada Di Atasnya Maka Ia Menggunakan On Contoh Lain Penggunaan On I Show A Spider On The Wall Saya Melihat Laba-laba Di Dinding There Is A Cake Shop On The Corner Of Ratulangi Street Ada Toko Kue Di Ujung Jalan Ratulangi The Toilet Is On The First Floor Toilet Berada Di Lantai Satu Nah Untuk Yang Saluran Telepon Internet Kita Kasih Contoh Untuk Saluran Telepon She Is On The Phone Right Now Dia Sedang Menelpon Sekarang Untuk Preposisi On Ya Sebagai Penunjuk Waktu Jadi On Itu Menunjukkan Hari Hari Spesial Tanggal Atau Akhir Pekan Jadi Contoh Preposisi On Untuk Penunjuk Waktu Contohnya Adalah My Brother Was Born On March Second 2012 Adikku Lahir Pada 2 Maret 2012 They Gave Me Flowers On My Graduation Day Mereka Memberiku Bunga Di Hari Kelulusan On Monday On Monday I Will Have A Math Test Di Hari Senin Aku Akan Ulangan Matematika We Are About To Hang Out On The Weekend Kami Ad Merupakan Preposisi Yang Lebih Spesifik Diantara In Dan On Penggunaan Ad Akan Menunjukkan Sesuatu Yang Lebih Jelas Lebih Tempat Jadi Untuk Penunjuk Tempat Selain Untuk Tempat Yang Sudah Khusus Menggunakan Ad Preposisi Ini Menegaskan Alamat Lokasi Spesifik Atau Nomor Jalan For Example My Sister Is At The School My Sister Is At The School Kakak Perempuanku Sedang Bersekolah They Were At The Movies Last Week Mereka Menonton Vibioskop Minggu Lalu He Is At His Friend's Home Ia Berada Di Rumah Temannya We Met Her At We Met Her At The Supermarket Kami Bertemu Dengan Dia Supermarket Tempat Selain Penunjuk Tempat At At Menunjuk Waktu At Menunjukkan Jam Menit Detik Malam Hari Atau Fajar Contoh Kalimat At Pada Penunjuk Waktu Owls Don't Sleep At Night At Night Burung Hantu Tidak Tidur Di Malam Hari She Wax Up At Down Dia Bangun Saat Fajar At 5 At 5 PM I Will Have To Go Home Pukul 5 Sore Aku Akan Pulang Ke Rumah He Wins The Competition At At The Last Minute At The Last Minute Dia Memenangkan Kompetisinya Di Menit Menit Terakhir At Ten Second Past Noon I Was Late Saya Terlambat 10 Detik Di Hari Sekarang Udah Mulai Paham Tentang Preposisi In On Dan At Diulang Ulang Saja Untuk Lebih Diingat Selanjutnya Perbanyak Latihan Dan Belajar Ketiga Preposisi Ini Supaya Bisa Makin Mahir Alhamdulillah Tidak Henti-hentinya Saya Mengucap Syukur Apabila Telah Selesai Membuat Video Pembelajaran Ini Karena Jujur Ini Membutuhkan Waktu Dan Pikiran Namun Yang Membuat Saya Tetap Menjaga Semangat Belajar Bahwa Saya Telah Memilih Menjadi Guru Maka Saya Tetap Harus Terus Belajar Mengulang Ulang Materi Agar Tidak Lupa Juga Semoga Bisa Bermanfaat Buat Anak-anakku Sekalian Meskipun Disadari Masih Begitu Banyak Kekurangan Di Semua Video Yang Telah Saya Buat That Was From Me Guys Thank You For Watching This Video Up To The End If You Enjoy It Please Like It We Can Learn Together By Heart Because It Gonna Make Our English Conversation And Writing Skill A lot Better Belajarlah Pengetahuan Tak Perlu Berlebihan Tetap Meluangkan Waktu Menyelami Kebijaksanaan Agar Pengetahuan Yang Kita Miliki Dapat Kita Bagikan Dan Praktekan Dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Bukan Hebat Atau Menjadikan Pengetahuan Sebagai Sesuatu Yang Harus Di Perdebatkan Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Take Care Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Hi Everyone Welcome to English Teacher Celebes Semoga Dalam Keadaan Sehat Semuanya Bersyukur Sekali Diberi Kesehatan Bisa Kembali Belajar Bersama-sama Today Is A Very Important Class We Are Going To Study Together About How To Introduce Ourself In English And Maybe One Of You Think Well This Is Easy I Just Say Hi Amrani And I Am An English Teacher Atau Hanya Menyebutkan Nama Menyebutkan Usia Dan Dari Mana Kita Berasal Sudah Selesai Namun Saya 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 Yakin Masih Ada Beberapa Di Antara Siswa Sisuita Yang Belum Pernah Memperkenalkan Diri Mereka Di Depan Umum Atau Dengan Temannya Menggunakan Bahasa Inggris So Let's Explore Together Sebenarnya Di video ini juga Kita akan Pelajari Bersama Bagaimana Culture Aspek Saat Memperkenalkan Diri Jika Tertarik Yuk Kita Sama-sama Belajar Dan Lanjutkan Untuk Terus Menonton Video Ini Sampai Selesai Nah Tak Kenal Maka Tak Sayang We are Indonesian Aren't We So Kita Sudah Sangat Familiar Dengan Kata-kata Yang Tadi That's 100% Perkenalan Adalah Hal Pertama Yang Harus Kita Lakukan Kalau Kita Baru Pertama Kalinya Bertemu Seseorang Jadi Memperkenalkan Diri Itu Adalah Suatu Penyampaian Tentang Diri Kita Sendiri Atau Identitas Diri Kita Well Kita Semua Pasti Pernah Berada Di Lingkungan Yang Belum Pernah Kita Kenal Sebelumnya Contohnya Kita Berada Di Sekolah Baru Kelas Baru Lingkungan Kompleks Atau Tetangga Yang Baru Maupun Lingkungan Kerja Yang Baru Nah Dalam Situasi Itu Tentunya Kita Harus Bersosialisasi Dengan Orang Lain Yang Berada Di Sekitar Kita Yang Mana Belum Kita Kenal Sebelumnya Pasti Dalam Membuka Sebuah Relasi Atau Hubungan Dengan Orang Lain Yang Belum Pernah Kita Kenal Maka Kita Harus Memperkenalkan Diri Terlebih Dahulu Agar Proses Komunikasi Bisa Terjalin Satu Sama Lain Dan Tentunya Akan Dapat Mengenal Orang-orang Baru Di Sekitar Kita Apa Yang Biasanya Kita Lakukan Jika Menemui Orang Yang Belum Belum Kita Kenal Sebelumnya Well At Least There Are Four Best Way Introduction That We Would Use To Introduce Ourself Yang Pertama At Party Maybe With Native Speaker Kali Aja Ada Native Speaker Kemudian Yang Kedua In A Formal Situations For Example At School University Or At Work Yang Ketiga In Email Message Misalnya Mengumpulkan Tugas Bahasa Inggris Atau Mungkin Lagi Email Ke Seseorang Ya Kemudian Number Four In Whatsapp Or Instagram Direct Message Jadi Di Whatsapp Itu Kadang-kadang Guru Memberi Tugas Lewat Whatsapp Jadi Kalian Mengumpulkan Tugasnya Apalagi Kalau Pelajaran Bahasa Inggris Usahakan Juga Menggunakan Bahasa Inggris Jadi Bagaimana Memperkenalkan Diri Di Segala Kondisi Dalam Bahasa Inggris Yuk Kita Sama-sama Mempelajarinya Oke Apa yang Harusnya Kita Ucapkan Jika Ingin Berkenalan Dengan Orang-orang Yang Baru Di Lingkungan Kita By the way Ada Rule The number One Of All Of Introduction Yang pertama Itu Adalah Be Interesting Yang kedua Give it Sword Ini nanti Akan Dibahas Satu-satu Yang ketiga Mention Your Ethnic Background Yang keempat Don't say Too much Yang kelima Build Relationship Kemudian Yang keenam Mind Your Body Language Ini nanti Kita Bahas Satu-satu Dengan Contohnya Supaya Lebih Jelas Dan Kita Bisa Lebih Paham Sama-sama Oke The Rule The number One For All Introductions Interesting You have To Be Interesting For Example Kita Lagi Di Pesta Semua Orang Bersenang Senang Suara Musik Dan Lagu Bervolume Besar Dan Semua Orang Pada Makan Semua Orang Menikmatilah Pestanya Ada Yang Berbincang Dengan Temannya Sambil Makan Dan Minum And What We Do How To Introduce Ourself Harus Kita Tiba Tiba Memperkenalkan Diri Langsung Hi My Name Is Rani Lama 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 Akan Ada Seseorang Yang Menganggap Kita Aneh Atau Mungkin Tidak Dihanggap Aneh Tapi Sangat Membosankan Jadi Kita Harus Benar Memperhatikan Konteks Dan Situasi Jadi Jika Di Pesta Just Say Ketika Bertemu Atau Tiba-tiba Berkomunikasi Dengan Seseorang Yang Baru Dikenal Upayakan Lebih Kalem But Elegan Just Say Hey My Name Is Rani And I Am An English Teacher And Now I Have Youtube Channel About English Lesson For Junior High School That's It Biarkan Orang Memberikan Beberapa Pertanyaan Jika Ia Merasa Tertarik Untuk Melanjutkan Percakapan Jadi Secara Garis Besar Untuk Memperkenalkan Diri Di Awal Adalah Awal Dari Sebuah Percakapan Jadi Jangan Sampai Kita Memulainya Dengan Suatu Yang Aneh Atau Membosankan Well Next Keep it Short Or Be short Ketika Kita akan Melakukan Surat Menyurat Or Email Seseorang Atau Mungkin Yang sekarang Lebih family Yang sering kita Gunakan Whatsapp Sebaiknya Tidak Menulis Dengan Memulai Kata Seperti Ini Hey My name Is Rani Usman Karena Nama Di Email Kita Sudah Ada Tertera Di Bagian Atas Apalagi Kalau Sudah Pernah Bertukaran Email Jangan Jangan Sampai Kita Melakukan Introduction Yang Berulang Ulang Atau Re-Introduction Super Bort Akan Tetapi Better We Say This Is Rani From SMPN Surstine Makassar Or Hey This Is Rani We Met At A Party Yesterday Nah Bagaimana Contoh Yang Lain Memperkenalkan Diri Dengan Singkat The First Thing We Can Say Hello Hey Or What's Up Jadi Kondisikan Saja Situasinya Apakah Perlu Menggunakan Greeting Formal Or Informal Ini Sudah Pernah Pelajaran Greeting About Greeting Itu Sudah Ada Di Video Sebelumnya Jadi Bisa Dilihat Disitu Jadi Biasanya Hey I am Rani Sambil Mencoba Untuk Berjabat Tangan Tapi Sekarang Karena Covid Ada Jabat Tangan Yang Khusus And Then Say Nice To Meet You Hey I'm Rani Berjabat Tangan Kemudian Nice To Meet You Oke Yang berikutnya How Introduce Yourself On The Phone How To Introduce Yourself On The Phone Just Say Hey Or Hello Hey Hello This Is Rani Speaking From SMPen13 Makassar I Would Like To Talk To Miss Amy From Health Department Or We Can Say Hey This Is Rani From SMPen13 Makassar Can I Talk To Miss Amy Well Ethnic Background Yeah Mention Your Ethnic I Am Originally Bukinese But I Been Living In Makassar Since 2010 Or I Come From Wajo Sengkang Or I Was Born And Rized Wajo Sengkang But I Moved To Makassar About Three Years Ago Or You Can Say I Grew Up In Makassar Indonesia Di Negara Barat Itu Menganggap Usia Dan Agama Dianggap Kurang Sopan Untuk Ditanyakan Jadi Kita Tidak Perlu Menanyakan Hal Itu Pada Saat Baru Saja Berkenalan Dengan Seseorang Kecuali Misalnya Memeriksakan Diri Di Klinik Kesehatan Atau Pemeriksa Dengan Dokter Atau Untuk Hal-hal Yang Mengharuskan Informasi Tentang Pekerjaan Ya Well Don't Say Too Much Jangan Berbicara Terlalu Banyak Jadi Kadang-kadang Kita Menemukan Seseorang Berbicara Terlalu Banyak Dan Bertele-tele Dengan Kita Atau Ada Beberapa Teman Berbicara Kepada Saya Bahwa Seseorang Menulis Pesan Di Instagram Dengan Kata-kata Yang Terlalu Banyak For Example Hey My name Is Lucy I am From Manado I Have Been Studying Social Economy From University Samratulangi Science 2014 Misalnya No I am Teaching At One Of Junior High School In Manado And Ya Bla 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 Masih Panjang Lagi Jadi Kita Kemudian Berpikir Wow Apa Yang Diinginkan Orang Ini Terlalu Panjang Introduction Herself Jadi Jangan Pernah Melakukan Hal Tersebut Keep It Short Don't Introduction Don't Reintroduce Yourself Jika Namamu Sudah Diketahui Atau Namamu Di Instagram Bukan Pake Nama Samaran Just Say Hey I've Been Following You For A Couple Of Years I Want To Ask Question Bla bla Kemudian Sebutkanlah Pertanyaannya Dengan Jelas Dan Singkat Dan Kalau Di Email Address Hey I Am Rani From SM Pen 13 Makassar I Was Wondering If You Do This Assignment Thank You Ya Jadi That's Really Easy To Read And It's A Really Nice Ways To Introduce Yourself Through Direct Message Build A Relationship Ya Jadi Salah Salah Satu Tujuan Untuk Memperkenalkan Diri Adalah Membangun Sebuah Hubungan Yang Baik Build A Good Relationship Jadi Kembali Lagi Kita Harus Membuat Perkenalan Yang Kita Lakukan Membuat Orang Yang Diajak Berkenalan Menjadi Tertarik Untuk Berbincang Dengan Kita Jadi Kita Bisa Memulai Membangun Relationship Dengan Cara What Do You Do Example Of Follow Up Questions What Do You Do What Brought You To This Event Or Why You Want To Be A Youtuber For English Teacher What Brought You To Mekasar Jadi Usahakan Bertanyalah Hal-hal Ini Untuk Memulai Pembicaraan Body Language Is Very Important Thing To Remember Keep Calm Namun Tetap Antusias Ya Jadi Di Beberapa Negara Barat Seperti Yang Saya Bilang Tadi Mereka Biasanya Berjabatan Tangan Meskipun Mereka Bukan Muhrim Or Mahram Ya Mind Your Body Language So Remember Kembali Lagi Remember Body Language Is Very Important Thing To Remember Ya Body Language Itu Sangat Penting Kalau Kita Ingin Memulai Perkenalan Smile Maintain Your Eye Contact Shake Hand Jadi Di Beberapa Negara Barat Mereka Biasanya Berjabatan Tangan Meskipun Bukan Muhrim Or Mahram Tapi Ya Di Indonesia Kadang-kadang Kalau Muslim Laki-laki Dan Perempuan They Don't Do That Jadi Perhatikan Situasinya Give Hugs Ini Yang Suntuk Informal Situasian Jadi Di Negara Barat Bule-bule Di Informal Situasian Mereka Sudah Berbincang-bincang Dengan Akrab Maka Biasanya Mereka Akan Berpelukan Sebagai Tanda Bahwa Mereka Sudah Akrab Dan Sudah Dianggap Bersahabat Ya Itu Menunjukkan Keramah Tamahan Ya Jadi Upayakan Ya Upayakan Lagi-lagi Melihat Kondisinya Kalau Di Indonesia Jika Sama Perempuan It's okay Atau Laki-laki Sama Laki-laki Tapi Kalau Laki-laki Dan Perempuan Mereka Hampir Tidak Pernah Melakukannya Kita Tidak Melakukan Jika Perkenalan Dengan Seseorang Malah Dianggap Kurang Sopan Meskipun Situasinya Bukan Yang Formal Ya Informal Situation Itu Tetap Dianggap Kurang Sopan Don't Ask About Ya Not Perlu Dicatat Di Negara Barat Siapa Tahu Ada Rezeki Kita Kalian Berkunjung Ke Sana Jalan-jalan Atau Liburan Dapat Biasiswa Insyaallah Bersekolah Di sana Jangan Pernah Menanyakan Empat Hal Ini Yang Pertama Apa Politics Religion Age Umur Usia Marital Status Ya Status Pernikahan Tidak Usah Ditanyakan Ya Karena Dianggap Impolite Tidak Sopan Dianggap Kurang Pantas Apalagi Pada Saat Berkenalan Dengan Seseorang Meskipun Sudah Akrab Sebenarnya Biarkan Mereka Menceritakan Sendiri Tanpa Harus Kitenyakan Kecuali Hal-hal Yang Dianggap Penting Nah Sebenarnya Di Indonesia Juga Sudah Sedikit Kurang Sopan Jika Baru Saja Berkenalan Dengan Seseorang Kemudian Menanyakan Keempat Hal Tersebut Akan Tetapi Jika Kita Sudah Akrab Atau Teman Baik Ya Kita Boleh Tetap Keep Calm Namun Tetap Antusias Oke Oke Yang Terakhir Assignment Ya Ini Buat Siswa Saya Ya Please Create Your Own Introduction Yourself Ya Silahkan Memperkenalkan Dirinya Sendiri Menggunakan Kata-kata Yang Mungkin Sudah Mem Kasih Lihat Contohnya Dengan Beberapa Contoh Yang Sudah Ada Semoga Bisa Kalian Pergunakan Boleh Juga Mencari Referensi Referensi Yang Lain Ya Jadi Ini Tujuannya Agar Someday Kita Bisa Menggunakannya Di Kemudian Hari Oke Ya Alhamdulillah Yurabil Alamin Tidak Pernah Saya Berhenti Mengucapkan Syukur Jika Video Yang Sudah Saya Buat Ini Selesai Ya Karena Saya Benar-benar Menyadari Bahwa Kemampuan Bahasa Inggris Yang Saya Miliki Itu Masih Kurang Jadi Kita Harus Terus Belajar Saya Harus Terus Belajar Untuk Menjadi Guru Yang Memberi Banyak Manfaat Terutama Untuk Siswa Siswi Saya Di Sekolah That Was From Me Guys Thank You Very Much For Watching This Video Up To The End Semoga Bisa Menambah Ilmu Kita Sama 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 If You Enjoy It Please Like And We Can Learn By Heart Because It Is Gonna Make Our Conversation Skills A Lot Better And It Will Help Us Next Time Jadi Someday We Meet A Native Speaker And We Feel Nervous And We Be Like Oh I Know This I Have Learned About How To Introducing Ones Ya Oke, bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh